Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat siang, Anda menyaksikan Metro Siang. Dan kali ini kita masuk di segmen Fact Check bersama saya, Anggiyah Sibuan. Kami akan mengulas informasi-informasi di sosial media yang ternyata dipertanyakan kebenarannya. Saya ajak Anda untuk merinci ada 4 kasus untuk minggu ini. Baik, kita mulai untuk kasus yang pertama yang diangkat oleh Kominfo. Ada video beredar di TikTok pemirsa yang isinya mengatakan bahwa varian Omicron ini sengaja disebar melalui chemtrail. Chemtrail ini adalah asap putih dari belakang pesawat yang biasanya kita lihat panjang di langit. Di video ini isinya ada 3 foto. Foto pertama ada produk berbungkus plastik bertuliskan Omicron. Kemudian ada foto pesawat yang berisi penuh dengan tabung. Lalu yang ketiga, sang pilot yang memegang stiker bertuliskan tanda pagar Tim Chemtrail. Benarkah informasi ini? Nah, kami akan coba untuk telusuri video TikTok ini. Dan kita akan coba pecah-pecah satu persatu. Foto pertama yang Anda saksikan adalah yang bisa Anda lihat di sebelah kirinya ya. Ini adalah plastik. Ada tulisan Omicron. Nah, ini ternyata adalah merek plastik asal Italia yang namanya memang Omicron. Jadi pakai huruf K, bukan pakai C. Jadi perusahaan ini memang memproduksi material untuk plastik, kemudian juga produk otomotif, dan lain-lain. Lalu di foto yang kedua, ada foto di badan pesawat. Faktanya, foto ini adalah milik fotografer Raymond Steinman yang diambil di 18 Oktober 2006. Jadi pada saat itu dia bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan. Nah, yang ketiga, yang Anda saksikan ini ada pilot ya, sambil ngacungkan jempol. Ini adalah badge yang diperjualbelikan secara online. Dan maksud dari foto ini sebenarnya adalah untuk mengolok-olok para pendukung konspirasi dari chemtrail. Karena banyak sekali yang kekeh bahwa chemtrail itu yang menyebarkan penyakit. Jadi kalau dijelaskan ini adalah kontrel, yaitu proses alam dari kondensasi udara, tetap aja, nggak percaya. Jadi sehingga bisa kita simpulkan, pemirsa, dari ketiga video ini, tiga foto tadi, bahwa ini adalah tidak benar. Baik, kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Ada video di Facebook yang menyebut bahwa alat tes COVID-19 hasilnya sudah diketahui awal pakai sinar ultraviolet. Jadi kalau Anda tes COVID di sinari, atau alatnya ini ya, di sinari dengan sinari UV pada bagian indikator, hasilnya yang biasanya ada garis itu, ini bisa terlihat dengan jelas. Jadi narasi videonya mengarahkan, untuk apa tes, kalau misalnya hasilnya sejak awal sudah bisa ketebak. Nah, informasi ini tidak benar, pemirsa. Kami juga coba telusuri. Jadi strip atau garis reaktif memiliki protein tertentu, yang diserap di zona C dan juga zona T, yang diperlukan untuk pengujian dan pengembangan warna. Jadi partikel-partikel ini menyerap sinar UV, sehingga sangat normal apabila garis-garis ini akan kelihatan jika disinari oleh ultraviolet. Para ahli memberikan penjelasan secara ilmiah, misalnya dari teknisi lab di Spanyol menyebutkan, dengan sifat pada senyawa biologis, dasar penggunaan UV untuk mendeteksi daerah atau juga cairan biologis, ini di lokasi penyinarannya. Ini pernyataannya ya. Nah, yang kedua adalah pakar lainnya menyebut bahwa dengan disinari strip, ini bukan berarti mereka sudah tahu hasil yang dibuat. Jadi, pernyataan pakar selanjutnya juga sekaligus juga memperkuat. Jadi ini bukan setamerta hasilnya negatif atau positif. Jadi semoga ini bisa sedikit menjelaskan kasus alat tes COVID yang disinari sinar ultraviolet. Nah, kita akan bergeser ke kasus selanjutnya. Di masa pandemi seperti ini, pemirsa, kita sering sekali diingatkan untuk jaga kesehatan dan juga jaga imun. Namun bukan berarti mengkonsumsi es yang jatuh dari langit ini dianggap sehat. Seperti pada kasus berikutnya yang kami angkat, beredar video di Facebook, kalau katanya makan es yang berasal dari fenomena hujan es, ini bisa meningkatkan imunitas Anda. Jadi kalau turun hujan es, menurut videonya, sesekali dimakan karena hasilnya baik. Kami ajak Anda untuk melihat dari sisi ilmiahnya. Dr. Dean Kalbu Adi, ini adalah dokter dari RSU PKU Muhammadiyah Prambanan, mencoba menjelaskan di sini. Menurut dokter, hujan es memiliki kandungan yang tidak jauh berbeda dengan hujan biasa. Namun, hanya wujudnya saja yang berbeda. Hujan es ini membawa polutan dari atmosfer. Jadi bukan sekedar membawa partikel debu yang berukuran kecil, hujan es juga mengandung gas-gas emisi seperti nitrogen, dioksida, sulfur dioksida, dan juga karbon monoksida. Jadi, mengkonsumsi es beresiko buruk bagi kesehatan. Apa resiko kesehatannya? Dr. Dean ini juga menjelaskan bahwa polutan karbon monoksida misalnya, ini bisa menyebabkan kerusakan pada otak jantung dan juga susunan syaraf pusat. Lalu nitrogen dioksida, ini bisa menyebabkan kerusakan organ paru. Dan yang terakhir adalah sulfur dioksida, ini menyebabkan gangguan di sistem pernafasan, dan juga bersifat karsigonik atau juga pemicu kanker. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini ya. Jadi, menurut dokter juga, ada resiko kalau misalnya Anda makan es dari hujan es itu. Jadi, ayo pemirsa, kita sehat dengan cara yang benar ya. Di kasus selanjutnya, kita bergeser lagi nih. Ada postingan di Instagram yang menyebutkan bahwa vaksin COVID ini mengandung bahan MSG. Kemudian zat lain seperti venoxytenol, kemudian juga ada aluminium, formalin, polisorbat 20 dan 80, dan juga merkuri. Ditambah lagi, menurut postingan ini, vaksin juga terkandung jaringan hewan dan juga sel diploid, yaitu dari manusia, tepatnya dari janin. Nah, klaim ini disertai foto seorang memegang botol vaksin Sinovac. Benarkah informasi ini? Kita coba melihat dari sisi ilmiahnya, ada penjelasan soal klaim ini. Dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa vaksin COVID-19 secara umum mengandung fragment-fragment kecil dari organisme penyebab penyakit yang disasar oleh vaksin tersebut. Dan bahan-bahan lain untuk menjaga keamanan dan efektivitas vaksin juga ada di vaksin. Jadi ini sudah bisa mematahkan sebenarnya informasi mengenai vaksin berisi kandungan zat berbahaya. Nah, penjelasan tambahan juga disampaikan oleh pihak Bio Farma bahwa vaksin Sinovac tidak mengandung bahan-bahan seperti borax, formalin, ataupun merkuri. Jadi bahan yang tertera dalam kemasan vaksin Sinovac sudah tercantum nama-nama zat yang terkandung secara resmi. Nah, penjelasan dari ahli biologi molekuler juga menyebutkan ada 4 bahan kimia yang tertera dalam kemasan ini. Ini adalah sebagai penstabil tingkat keasaman atau pH agar pH vaksin tetap berada dalam kisaran pH darah yaitu sekitar 7,3 dan 7,4. Begitu, pemirsa. Jadi semoga kasus-kasus disinformasi tadi ini bisa membuka sisi lain perspektif kita. Dan mari kita mulai untuk tidak meneruskan informasi sebelum cek dulu. Atau sudahi infonya dengan berhenti di Anda, jangan di-share. Metro Siang akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya, Eva Wondo. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk pemoparan Anda. Terima kasih. Terima kasih.